Pemirsa 13 Agustus 2022, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB sudah resmi membentuk koalisi untuk Pilpres 2024. Namun hingga saat ini, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu belum juga mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden yang didukungnya. Dinamika politik di tanah air semakin menarik untuk dicermati. Partai politik terus melakukan komunikasi untuk mencari mitra koalisi yang sehati. Partai Kebangkitan Bangsa PKB nampaknya masih lengket dengan Partai Gerindra. Meski hingga saat ini, koalisi yang digagas keduanya belum juga mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan didukungnya. Bahwa hari ini memang kita sudah hampir setahun kita sudah melakukan komunikasi bahkan tanda tangan fakta integritas bersama Pak Prabowo namun tidak kunjung dideklarasikan. Nah soal peluang-peluang dengan yang lain, saya pikir ini politik tentu ada dinamikanya. Karena saya lihat semua capres yang ada itu jomblo semua. Jadi Pak Jomblo, Pak Nis Jomblo termasuk Pak Prabowo. Sebenarnya yang paling dekat tidak jomblo kan Pak Prabowo karena di dalam fakta integritas itu disebutkan bahwa calon presiden dan bakal calon wakil presiden ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muayim. Namun, meski demikian, Jazilul mengakui dinamika politik yang terjadi bisa saja mengubah peta koalisi yang sudah terbangun selama ini. Dinamika yang berkembang ini memungkinkan menurut saya koalisi-koalisi yang ada bisa berubah. Faktanya koalisi Indonesia baru itu berubah dan mungkin bubar ya. Nah itu apakah PKB misalkan berpeluang dengan Pak Ganjar tentu belum berpikir ke arah sana karena kita merampungkan dulu komitmen bersama Gerindra. Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibu Rohman, memastikan koalisi kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Gerindra dan PKB tetap solid. Tidak ada istilah koalisi kebangkitan Indonesia Raya dan yang terdiri dari Gerindra dan PKB bubar. Karena ini koalisi yang paling solid diantara yang ada kami telah bertekad mendaftarkan Capres dan Jawapres secara bersama-sama. Adapun kapan diumumkan lalu siapa Capres dan Jawapres dari koalisi ini sepenuhnya menjadi domain dari Pak Prabowo dan Gus Muhammad Iskandar. Yang jelas saat ini kami terus membangun komunikasi yang sangat intensif di semua level dan kami terus berikian memperbesar koalisi ini. Insya Allah mudah-mudahan koalisi ini akan terus membesar karena ada beberapa partai yang sepertinya juga akan merapat dan menyatakan dukungannya kepada koalisi ini bergabung bersama, berjuang bersama. Pakar politik Adi Prayitno mengatakan koalisi Partai Gerindra dan PKB dapat bubar jika tak kunjung ditemukan kesepakatan antar keduanya. Saya ingat persis beberapa waktu yang lalu ketika ada isu, ketika ada wacana soal kemungkinan Prabowo Subianto berduet dengan Ganjar Pranubo sejumlah elit PKB mengatakan itu artinya koalisi PKB dengan Gerindra itu bersalam dan bubar jalan. Karena ada ikindrungan sampai saat ini PKB bertahan di Gerindra dengan harapan Kak Imin dipilih dan dipinggang sebagai pendamping Prabowo nantinya dipilih Pranubo di 2024. Oleh karena itu, batu prakat yang kemudian bisa mempertemukan antara Gerindra dan PKB kalau kedua partai ini, ketua umum kedua partai ini sepakat soal siapa pasangan Capret dan Cawapres yang akan meresal usung. Tapi ingat, kalau proposal politik yang disodorkan oleh PKB terutama Muhammad Iskandar sebagai Cawapres untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto tidak dipenuhi, misalnya bukan tidak mungkin PKB itu angkat kaki dan cabut dalam ke koalisi dengan Gerindra dan PKB mencoba untuk mencari pelabuhan politik yang baru. Jika dilihat dari perolehan kursi di parlemen koalisi Gerindra-PKB berhak mengusung Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. karena telah meraih kursi DPR lebih dari 20 persen. Lantas, akankah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya melaju bersama hingga Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan.